Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pasca pelepasan pen tulang selangka sekarang satu bulan ya setelah saya lepas pen tulang selangka saya di sebelah kiri jadi ini hasilnya satu bulan lebih buat teman-teman yang mengalami patut tulang selangka semuanya semoga cepat sembuh lebih kemudahan sehingga dapat kembali beraktifitas seperti biasanya lagi jadi di satu bulan ini setelah lepas pen saya sudah bisa kembali beraktifitas normal seperti biasanya lagi cuman kalau untuk angkat berat saya belum bisa takutnya patah lagi karena tulang yang belum pernah patah saja bisa patah apalagi yang sudah pernah patah pasti kalau kita tidak jaga mungkin bisa patah lagi jadi saya belum berani buat angkat yang berat-berat jadi disini saya akan melihatkan hasil dari buka sempen satu bulan ini ya disini ya dari sini disayat disini tuh ada bekas jahitan-jahitannya ini sudah bisa digerak ya seperti yang sebelah kanan sudah ke atas sudah normal kembali cuman disini tuh kayak kayak apa ya masih pengaruh otot karena disini ada otot disini sudah mungkin pengaruh bekas sayat makanya tidak kebas kayak mati rasa gitu tapi sedikit aja sih kalau kita cubit-cubit begini tidak terlalu sakit yang lain kayak disini sakit sekali kalau dicubit ini kayak mati rasa tapi rasa rasa sedikit tidak banyak jadi buat teman-teman yang mengalami patah tulang selangka jangan mau di urut ya karena patah tulang selangka itu kalau tidak di operasi dia jelek dia bisa tergantung sih tergantung patahannya kalau memang jaraknya jauh kayak punya saya begini yang diatasnya ini mau lompat mau tembus ke daging jadi dokter menyarankan pada saat itu untuk di operasi supaya dia rapi begini tapi kalau itu hari tidak di operasi ya mungkin sampai sekarang juga belum sambung karena jauh jadi waktu itu disarankan untuk operasi pennya diatas jadi itu rapi jadi tulang saya itu kemarin patahnya seperti ini saya gambar dulu jadi kemarin itu tulang saya patahnya begini dihasil foto rongsen ini kiri terus dokter menyarankan untuk operasi setelah hasil operasi jadi setelah operasi dia jadi begini ya nah ini itu skrupnya kalau ini pennya ya nah ini yang bekas patahnya ya ini dia punya skrup skrup ada 4 ada 4 buah ini itu yang patahnya yang ini jadi diatas sini ini dikasih turun sehingga dipasang pen mungkin seperti itu jadi buat teman-teman yang mengalami patah tulang selangka jangan takut untuk dioperasi kalau memang karena waktu itu saya sih urut ya pertama awalnya itu urut tukang urutnya bilang bisa sembuh cuman patahnya jauh jauh sekali kalau memang patahnya itu lari segini aja mungkin kalusnya itu kalusnya bisa tumbuhnya disini ya kalus mudanya jadi dia kayak ada benjolan di atas pasti rasanya ganjil-ganjil kalau tidak dioperasi kalau dioperasi kan bagus ya pasang pen dia kayak kembali kalusnya tumbuh di patahannya jadi paling tidak dia tidak terlalu timbul jadi kita tidak ganjil rasa ganjil kalau tidak dioperasi ya seperti ini apalagi kalau patahnya jauh sekali jauh sekali itu ada kemungkinan satu tahun baru nyambung ya mungkin itu saja pengalaman saya buat teman-teman yang lagi mengalami patah tulang semoga cepat sembuh diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat kembali beraktifitas seperti biasanya jangan lupa like komen dan subscribe video ini kalau tidak mau juga tidak apa-apa karena saya tidak paksa oke dah salam